Oke cek cek 123 jadi hari ini saya mau upgrade alat sampel bau latihan saya ini sampel bau kadhafer kebetulan saya dapat kiriman sampel bau ini ini dia sampel bau jenazah ini adalah potongan tubuh anggota potongan anggota tubuh manusia ya jadi ini kan kemarin hari liburan sekolah jadi banyak yang apa sekolah yang laki-laki itu di kita atau disunat dan kita saya minta ini ya teman-teman saya minta potongan-potongannya untuk saya pakai untuk bisa membantu melati anjing pelacak khususnya untuk melati anjing pencari mayat ya ini sangat bagus ini untuk kita pakai untuk kita pakai latihan menambah kemampuan anjing pelacak pelacak mayat atau anjing sar sar and rescue untuk penyelamatan oke dibungkus saya mau bagi-bagi ke beberapa pipa yang saya sudah siapkan ini nanti pipanya kalau kita sudah isi dengan sampel bawih saya kita timbun ke area-area tanah dan kita minta anjing untuk bisa mencari pincet mana pincet oh ini ada pincet jadi saya pakai pipa peralon untuk menyimpan atau menyembunyikan bahan-bahan yang akan dicari oleh anjing ini sudah lumayan wau ini saya tahu tidak mungkin saya akan mencari teman-teman saya akan mencari teman-teman saya akan mencari teman-teman saya akan mencari teman-teman yang mudah saya bisa mencari teman-teman ini saya Давай saya amas ini ada sampel bau yang lama saya cabut copot saja kita ganti yang baru tumpuk saja di dalam agret sudah jadi satu jadi yang anjing cari itu bukan bau busuk ya tapi bakteri yang membuat daging manusia ini jadi larut atau jadi bakteri yang menghancurkan daging manusia itu yang dicari anjing bukan baunya ya bukan bau yang ditimbulkan ini yang lama kita upgrade yang lama ini ini sudah baunya sudah mungkin sudah hilang kita tambah saja masuk yang baru ini hitam-hitam ini itu kulit-kulitnya sudah mulai hancur ya agak telat juga sih saya pindahkan ini masih ada ini oke saya buka dulu ya oke ini sudah saya buka tinggal kita siapkan wadahnya udah kulit-kulitnya mari ini dia ini dia kulitnya ya kita masukkan sini kulit kepala titip gila bau banget nah kita isi sini oke tutup masih ada dua itu kayaknya dua dimana dua dua ini ya ini dia anunya sampel bawah yang kita akan pakai fokus-fokus kulitnya kulit kepala titip anak sekolah bayang liburan kemarin kita minta untuk di dikasih ke saya untuk dipakai untuk latihan pelacakan dikasih kemarin dikasih kemarin sudah jadi jadi jarak panjangnya seperti ini teman-teman nanti ini bisa setelah kita pasang ini ini kita sembunyi timbun dalam tanah bisa kedalaman 10 cm atau 20 cm atau bisa 50 cm lalu kita suruh anjing untuk mencari mungkin setelah video ini saya akan buatkan lagi video prosesnya saya timbun dan saya minta anjing untuk mencari dimana letaknya tempat yang yang saya sembunyi ini bahan latihannya oke ini dia masih ada satu tinggal satu ini sebenarnya ini bisa dibagi-bagi lagi beberapa pecahan tapi tidak usah lah karena dia juga akan hancur kok ini akan tidak tahan lama kalau sampel bau asli dan kalau kita sudah bikin kayak gini usahakan simpannya jangan di tempat terbuka ya teman-teman ini masih ada satu yang mau diupgrade jadi usahakan pada saat kita setelah bikin sampel bau latihan kita harus siapkan lemari pendingin ya khusus untuk ini untuk menyimpan bauan latihan biar bauan latihannya itu bisa kita pakai berbulan-bulan dan tidak cepat rusak ya masih ada satu bekasnya kita tutup saja simpan ini masih bisa dipakai ini bekas ini bekas wadah pengiriman oke setelah semuanya sudah jadi nanti kita beresin dan kita simpan ke wadah yang tertutup ya agar baunya itu tidak bisa tidak mudah hilang atau tidak tidak mencemari lingkungan tempat kita simpan nanti 1,2,3,4,5,6 oke jadi inilah proses saya menyiapkan bahan latihan untuk anjing pelacak khususnya anjing pelacak sar atau pelacak mayat jadi kita pakainya saya pakainya sampel bau manusia yang asli tapi bukan orang yang mati tidak ini adalah hasil potongan sunatan pada saat kemarin kan hari libur nasional anak-anak sekolah pada libur mereka orang-orang tua kesempatan untuk melakukan kitan atau sunat kepada anak-anak mereka dan saya minta untuk diserahkan ke saya potongannya oke mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini semoga ini bisa bermanfaat untuk kemanusiaan khususnya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam karena negara kita ini sangat rentan rentan dengan tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian menyangkut bencana bencana alam oke oke teman-teman mungkin sampai sini dulu ya ini masih ada sisa dua ini untuk wadahnya tapi cukup lah ini lima nanti mungkin saya serahkan dua dua biji ini untuk teman-teman saya di polda yang lagi butuh oke untuk dipakai praktek pencarian dan penyelamatan latihan pencarian dan penyelamatan menggunakan kemampuan anjing pelacak oke nah ini saya siapkan wadah dengan tutup yang rapat jadi pada saat kita simpan ini baunya tidak menyuar kemana-mana dan jangan lupa ya siapkan lemari es untuk menyimpan bahan ini agar tetap awet dan umur panjang penggunaannya bisa lama oke biasanya ini saya pakai sampai tiga bulan ini masih bisa dipakai tiga bulan empat bulan masih bisa oke semoga bermanfaat terima kasih yang sudah nonton kita ketemu lagi pada saat saya melatih anjing untuk mencari ini oke makasih makasih mantap selamat menikmati